Pasca Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jambi mengajukan ke Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi Badrun Zaini supaya Muhammad Nur Ishaq dipolis hukuman 16 tahun penjara, dendol 800 juta rupiah, subsidiar 6 bulan. Belakangan terdakwa tersebut mengajukan ke Majelis Hakim supaya tidak mengabulkan tuntutan tersebut alias minta diringankan. Yaitu kasus Muhammad Nur Ishaq adalah kepemilikan 4 paket narkoba jenis sabu dan sekopaket estasi. Alasan menyampaikan peledoy atau pemiluan ego, terdakwa mengaku menyesali lah melakukan pekaroh. Dikabulkan atau idaknya tuntutan JPU maupun pemohonan terdakwa akan diketahui pada putusan Majelis Hakim ketiga kemis pekan depan. Muhammad Aprizzal, Jambi TV